Intro Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar deretan 8 artis ini Pilih bercerai setelah alami KDRT Namun sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Setiap pasangan tentunya tak ingin jika penikahannya berujung perceraian Namun mereka yang bercerai tentunya punya masalah tersendiri Yang belum tentu dapat dihadapi oleh orang lain Salah satunya karena kasus kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT Tindakan ini juga gak pandang status atau ekonomi Buktinya banyak artis yang memutuskan bercerai karena mengalami KDRT Lalu siapa saja diantara mereka yang memilih bercerai? Berikut ini artis yang memilih cerai karena korban KDRT Yang pertama, Ratu Rizki Nabila Pedang dud Ratu Rizki Nabila mengaku Masih trauma setelah bercerai dengan mantan suaminya Alfat Fatir Sebagai informasi, pelaksaan menguburkan kebak bola persija Tersebut tidak mengakui anak yang dilahirkan Ratu Rizki Nabila Adalah darah dagingnya Pengalaman tersebut membuat Ratu Rizki Nabila trauma Dan belum ingin memikirkan untuk menikah lagi Dan yang kedua, Talita Latif Selama ini tak menunjukkan adanya permasalahan rumah tangga Talita Latif tiba-tiba membuat publik terkejut Antara menggugat cerai suang suami, Dennis Rizki Pada 22 Maret 2021 Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Talita rupanya menjadi korban KDRT suaminya sejak tahun 2016 Ia mendapatkan penganiayaan secara berkala Mulai dari dilempar ponsel hingga membuat giginya patah Misalnya, penganiayaan itu dilakukan di depan putra sematawayang mereka Hingga akhirnya kedua perpisahan rumah tangga di akhir tahun 2017 Bahkan, Dennis disebut sudah 3 tahun tak pernah pulang ke rumah Dan yang ketiga, Amanohara Amanohara Odelia Pinot menikah saat usianya masih belasan tahun Dia dinikahi oleh pangeran dari Malaysia bernama Tengku Muhammad Fahri Petra Amanohara mengaku kerap mendapat perlakuan kasar dari sang mantan suami Model cantik ini akhirnya tak tahan dan memilih untuk kabur Proses kabur hingga penyelamatan Amanohara bahkan berlangsung dramatis Dan yang keempat, Nindi Ayunda Tak sedikit yang kaget dengan perceraian Nindi Ayunda dan Askara Prasadi Harsono Padahal, mereka sudah membina rumah tangga selama 10 tahun Namun, semuanya tandas karena ternyata Askara sering menganiaya Nindi Tak tahan dia niaya dan dimaki terlalu sering Nindi Ayunda menggugat cerai Askara pada tanggal 12 Januari 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan yang kelima, Yuyun Sukawati Lama tak terlihat di layar kaca pe-sinetron era 90-an ini Yuyun Sukawati memberikan kabar kurang menyenangkan soal rumah tangganya Pemain sinetron Jin dan Jun itu mengaku menjadi korban KDRT dari sang suami Pajar Umbara Sejak awal pernikahan mereka di tahun 2019 lalu Parahnya lagi, Pajar juga disebut melakukan penganiayaan terhadap anak Yuyun dari pernikahan sebelumnya Yang masih berusia 14 tahun Atas hal ini, Yuyun pun melaporkan kasus tersebut ke Polsek Kondok Aren, Tangerang Selatan Ia juga telah merencanakan untuk menggugat cerai kakak kandung sutradara Anggi Umbara itu Dan yang ke-6, Gracia Indri Gracia Indri resmi dipersunting David Noah pada 28 Desember 2014 Terlihat harmonis dan jauh dari kabar miring Siapa sangka rumah tangga mereka justru berakhir di meja hijau Gracia melayangkan bugatan cerai karena selama 3 tahun pernikahan David disebut kerap melakukan kekerasan secara fisik, psikis, dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan pada dirinya Perceraian mereka pun sempat dipenuhi drama sebelum akhirnya Gracia dan David dinyatakan resmi bercerai pada 3 Mei 2018 Dan yang ke-7, Vanessa Ines Vanessa Ines sempat membuat publik terkejut lantara tiba-tiba menggugat cerai sang suami, Rian Deye, pada 8 Januari 2019 Padahal, usia pernikahan mereka belum genap 2 tahun kala itu Setelah diusul, ternyata aktris sinetron jodoh wasiat bapak itu melayangkan bugatan cerai karena adanya dugaan perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan oleh sang suami Menurut pengakuan Vanessa, kekerasan tersebut dilakukan Rian dihadapan anak mereka yang masih bayi Hal tersebut tentu mengejutkan sebab selama ini rumah tangga Vanessa dan Rian tampak adem ayem Dan yang ke-8, Sheila Marcia Sheila Marcia dan Kiki Mirano kerap menampilkan kemesraan di publik Hingga akhirnya pasangan ini mengucap janji setiap pada 27 April 2011 di Denpasar, Bali Sayangnya, pernikahan mereka tak berjalan langgeng Sheila tiba-tiba melayangkan bugatan cerai terhadap suami yang telah memberikan 2 anak itu pada 18 Mei 2016 Pemain film X School tersebut mengaku mengalami KDRT dan tidak dinafkahi selama 5 tahun berumah tangga dengan Kiki Baiklah, sekian video kita hari ini tentang 8 artis pilih bercerai setelah alami KDRT Semoga videonya bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta pencet tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tahu kita selalu update Jangan lupa like, komen, dan share Serta pencet tombol lonceng notifikasinya Terima kasih Terima kasih.